PEMIRSA Timsar gabungan kembali menemukan 4 orang korban yang tertimbun longsor di sektor 2 atau di lokasi pertama terjadinya longsor. Dari keempat korban yang ditemukan, 3 orang korban berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang perempuan dewasa. Kepala Basarnas Jawa Barat Deden Ridwansyah mengatakan, setelah 36 korban tersebut, timsar tinggal fokus mencari 4 orang korban yang belum ditemukan. Dekan-dekan, hari ini adalah hari ke-10. Pencarian kita lakukan tadi jam 6, Kinain sudah masuk dari Polda, kemudian 7.30 setelah briefing kita lanjut melakukan pencarian dengan alat berat. Dan Alhamdulillah sampai dengan pukul 11.30 ini kurang lebih, 4 korban berhasil dievakuasi. 4 korban berhasil dievakuasi. Jadi sisa korban yang masih dalam pencarian tinggal 4. Mudah-mudahan hari ini, di hari ke-10 ini, semua korban bisa dievakuasi, pekerjaan pencarian dan evakuasi selesai. Itu harapannya. Deden berharap di hari terakhir, seluruh korban dapat ditemukan karena posisi dan target korban sudah ditandai sesuai keterangan saksi, yaitu keluarga korban.